Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk UMKM apakah yang akan saya wawancarai kali ini? Ya sudah, daripada kita penasaran dan menunggu lama, lebih baik kita langsung saja ke tempatnya untuk melakukan sebuah observasi dan wawancara. Oke guys, jadi disini kita sudah sampai di tempatnya langsung. Jadi kita gak usah lebih lama-lama lah ya. Kita langsung aja ke dalam untuk melawancaranya lebih lanjut lagi. Mari guys. Oke teman-teman, jadi kita disini sudah bersama dengan Budai Bari ya. Di sini kita akan mewawancara dan mengobservasi lebih lanjut lagi tentang dia berjualan apa aja. Kita mulai wawancaranya. Kalau boleh tahu, ini berjualan apa Budai? Jukur sama nasi. Tau-pau. Kenapa lebih memilih jualan itu? Kan itu dulu penerus dari ibu saya. Kenapa lebih memilih berjualan di rumah? Kenapa gak di tempat lain? Oh, itu sejak dulu itu ayahnya anak-anak itu gak boleh di pasar. Karena bisa untuk itu di mengurusi rumah tangganya gitu. Selain mengurusi anak, bisa untuk bersih-bersih kan. Untuk apa aja aktivitas di rumah. Kan bisa di... Hambatan apa saja yang pernah di alami selama berjualan? Ya kalau musim hujan gini kan yang susahnya itu. Kalau kain bakarnya gak kering kan susah, lama. Nah kalau pakai kompor, habis-habisin gas dong. Kan nanti labahnya gak ada. Jadi kayak mengalami kerugian. Iya. Cuma pas-pasan aja gitu. Jadi waktu maka sampai aja. Sudah berapa lama berjualan itu? Lama ya, mbak. Kamu sampai di alami. Rp. 2020. Rp. 2020 tahun. Kalau konsep penjualannya gimana? Apa dipromosikan atau gimana? Ya itu kan orang satu ke orang lain pada bergila gitu. Itu tempat Mbok Debaria gitu. Ada bubur, ada nasi gitu. Abangan lagi gitu. Kan baru itu orang desa kan abangan. Baru ngetren istilahnya. Gitu. Seperti itu, mbak. Harga untuk persatu bungkus. Bumburnya berapa? Ya, warna-warni ada yang minta seribu, ada yang dua ribu. Kalau pakai telur ya tiga ribu, empat ribu gitu. Jadi bebas tergantung pembelian? Sudah di anu aja. Apa itu? Lug aja. Bahan utama untuk pembuatan kubur apa itu? Beras, kelapa, garam. Udah, udah itu aja. Salam daun salam itu. Kalau dalam satu hari bisa menghabiskan berapa liter beras yang buat digunakan untuk kubur? Kubur itu satu kilo aja sudah cukup. Karena kan di sini satu desa itu empat orang yang kebalan. Tapi ya, kandulilah. Nah, baria itu habis. Habis. Satu bulu itu habis senang. Nasinya dua kilo aja udah habis senang gitu. Terus, mbak, apakah stok persiapan yang untuk diperjual belitan itu habis untuk sehari atau masih tersisa? Oh ya, enggak, masih tersisa. Misalnya, ada orang tuh tawarin. Itu ada beras setengah quinta misalnya. Saya DP separuh, kan bawa setengah quinta gitu. Itu caranya. Jadi itu enggak untuk satu hari penjualan? Jadi masih ada sisa? Enggak, masih ada sisa. Itu. Dalam satu bulan bisa menghasilkan berapa keuntungan? Itu sih, enggak pernah ngumpulin. Cuman itu kebutuhan aja udah cukup aku senang. Kalau isiin, iya isiin lah. Tapi kalau untuk kebutuhan udah ambil. Bisa untuk jaringan lah. Sedikit-sedikit. Sudah berapa banyak pelanggan yang dimiliki? Banyak ya, tak cukup. Hitung kan. Terus. Iya kan itu dari sana, dari sana. Tanah. Kan enggak, itu istilahnya enggak acek tuh. Yang beli. Siapa, 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 siapa. Kalau yang pasti ya ini, sekeliling ini rumah. Kan pasti itu. Terus kan juga ini kan ada pangan voli gitu. Nah itu ada enggak? Kayak. Beli di sini. Beli di sini. Ya, para ibu-ibu itu yang mengantar anaknya. Ya, toh. Terus mampir beli bubur ya. Silahkan gitu. Jadi buat sarapan pagi mereka. Kan rumahnya jauh tuh. Para antritis ada. Itu di gunung itu ada. Jadi belum sempat makan dia. Terus kesini. Terus juga bubur ini kan, bubur buatan muda bariana. Ada perbedaan yang enggak sih bubur ini dengan bubur japan? Ada pasti tuh. Jelaskan coba apa sih? Katanya, katanya ya mbak, itu kan kalau ada yang lebih cuing gitu, encer maksudnya. Nah, ada yang kurang tanah itu istilahnya kurang matang. Jadi kalau ditaruh di jalan-jalan itu lumer, dibuka. Kalau punya di bari yang enggak, katanya. Aku kan menurut orang-orang ya. Enggak, buji siapa-siapa enggak. Cuman gitu aja. Punyaan saya kalau ditaruh di jalan, enggak kemana-mana katanya. Jadi lebih kental gitu. Jadi berbeda bubur ini dengan bubur dari orang Jakarta. Ya, itu pasti ada itu. Berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Bangunya apa? Oh, sejangka laku berjualan. Jam apa itu? Jam 5, jam 7. Sudah habis. Suka dukanya dalam penjualan ini apa? Selama ini suka dukanya. Ya, itu kalau musim hujan itu ya sering habis, sering enggak kan biasa. Tukang jualan di rumah. Tapi kalau musim panas, kesanak-anak pada sekolah itu kurang malah. Sering itu. Jadi suka dukanya itu aja. Modal awal itu bisa menghabiskan berapa? Itu cuma. Dua-dua saja udah cukup. Dua-dua terus. Tapi dengan modal awal itu bisa kembali lagi enggak? Kembali. Kembali. Iya, tanah. Nanti kalau ada sisa ya untuk makan. Kalau enggak ya ada sisa uang. Atau bisa disimpan gitu buat kebutuhan yang lain. Ya enak. Buat beli bensin gitu. Terus juga warung ini tuh bisa menerima pesanan atau enggak ada yang menerima? Bisa. Bisa ada. Itu misalnya bubur 10 bubukus. Itu gorengan. Itu 20 ribu. Itu orang-orang cementok. Anak saya itu mbak. Itu sukanya begitu. Abangan 20 ribu misalnya. Tapi sekarang-sekarang enggak ada. Ada pesan-pesan sama ada. Keunggulan dari bubur muda ini apa sih? Dalam bentuk rasa atau yang lain gitu? Yang itu tergantung orang pembeli dong. Ada yang suka pedasnya itu mantap katanya. Kalau enggak senang pedas ya. Anu sedih dia. Diturangin aja itu pekatnya. Tapi kan kalau bubur enggak pedas enggak enak katanya. gitu kan aku menurut aja jadi tuh keunggulannya iya katanya itu orang-orang penonton begitu kan yang bilang terus juga harga yang diberikan oleh Budi bari yaitu bisa diterima pelanggan pasti bisa lebih mudah dari orang lain tuh ada misalnya kalau tempat Mbak dihidupan segini-segini orang lain segini cuman sedikit ya silakan aja dia mau berkata apa saya kalau jualan yang seperti itu gitu terus juga selama pandemi ini apakah mengalami kerugian atau keuntungan malah buat budaya kalau saya itu biasa-biasa saja kan jualan itu seperti biasanya enggak ada yang kurang enggak ada yang kalau lebih sih malah tahu lebih keuntungan kan malah banyak yang beli itu di rumah maka tahunnya matang lebih habis beli beli lagi gitu jadi selama pandemi jadi kayak nggak merasa kerugian enggak sama seperti biaya terus juga selama berjualan ini memasang target atau enggak enggak jadi kayak ngalir aja biasa ya harapan untuk kedepannya apa sih untuk jual bubur ini ya senang aja kan untuk keperluan sendiri kebutuhan saya sendiri kan enggak harus minta anak minta gitu kan kan bisa untuk mengeluarkan luar dari sendiri-sendiri jadi kayak buat aktivitas itu enak enak oke guys Oh wawancaranya cukup sampai disini hari ini saja kita lanjut ke observasinya dan kita akan mengobservasi oke dan semoga maaf terima kasih makasih Mbak Oke guys jadi itu adalah bumbu buat bubur itu adalah kuahnya kuah bubur jadi tergantung orang itu mau beli bubur maki kuah atau tidak dan ini adalah kuah yang gurih dan yang satu lagi tadi adalah kuah yang pedas jadi tergantung selera orang-orang ya Hai selain ada bubur di sini juga ada gorengan terus juga abangan juga tersedia ada bacem juga jadi tergantung kalian mau mesennya apa Hai jika kalian berminat untuk membeli bubur bode baria silakan aja kalian datang ke daerah klisat RT3 Kelurahan Zehardono Kabupaten Bantul jika kalian ingin kesini kalian harus belinya pagi-pagi datangnya karena bukanya itu sekitar dari jam 5 sampai jam 7 karena jam 7 itu udah habis dan terutama untuk orang-orang yang ingin poli di daerah klisat itu kalian sup apa kalau misalkan belum sarapan dari rumah terus tidak sempat untuk membawa bekal kalian bisa sebelum berlatih poli sebelum bermain poli kalian juga bisa kok beli bubur di bodi baria di sana udah ada harganya setelah kalian kalian mau beli dengan harga 2000 3000 atau lima ribu juga bisa kok jika kalian ingin silahkan langsung saja datang ke sana Hai sekian observasi dan wawancara yang saya berikan dari saya Lianur Rami saya meminta mohon maaf jika saya memiliki kekurangan atau kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat jika saya mempunyai kesalahan mohon dimaafkan sekian video wawancara dan observasi dari saya saya tutup dan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.